selamat menikmati 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 bisa dibuat di roti itu kan sudah bagus tapi kalau untuk selai nanas apa nastar buat nastar, nastar itu harus pekat sekitip ya harus bisa dibentuk pasti ibu-ibu ini yang di rumah sudah mulai mau bikin kue roti kue mawar apalagi ya teman-teman kue semprong pokoknya ini sangat simple saya setahun itu pasti bikin teman-teman karena kalau gak bikin anak-anak pasti tanya itu jerikas gimana ya kita memang menciptakan ramadhan menciptakan idul fitri di lingkungan yang mayoritas non muslim biar anak-anak itu tahu perbedaannya bahwa ini ramadhan, ini lebaran kayak gitu ya teman-teman kayak kita lagi misalkan maulid nabi, isok mi'lod biar mereka tahu ya teman-teman mereka pasti tanya loh teman-teman mama kok gak bikin ini gitu itu pasti tanya dan biasanya saya juga bikin madu mongso dodol itu ya teman-teman dodol dodol madu mongso itu dari tape dodol tape ya itu pasti saya bikin gak tahu tahun ini ya coba lihat ya karena gak sibuk juga sih oke ya sambil kita cerita sambil kita ngadu-ngadu ya teman-teman nah bikinnya tuh harus seperti ini kalau apinya gede diaduk terus ya teman-teman biar tidak gosong nah kayak gini ya teman-teman ini agak mulai sat airnya menyusut nah kita kasih gula saya tuh sukanya kira-kira ya teman-teman jangan terlalu manis karena nanti rasa asam-asamnya ciri khas manasnya akan hilang jadi kita kasih sedikit saja nanti kalau kurang kita kasih lagi ya teman-teman jadi nanti kira-kira dua nanas itu nanti saya kasih gulanya 200 gram jangan terlalu karena ini nanasnya manis sekali ya sekali lagi nanas taiwan itu enak manis sekali kira-kira 200 gram lah karena sharing ilmu kira-kira ya kayak gini teman-teman ilmu kira-kira nah ini sudah pekat ya teman-teman kalau kayak gini sudah jadi jadi jangan terlalu kaku ya karena nanti kalau dingin ini sudah bisa dibentuk teman-teman nah coklat kayak gini nah ini sudah ya teman-teman jangan terlalu kering nanti kalau sudah dingin itu biar tidak keras ya oke lalu kita masukkan sini mangkok lumayan banyak loh dua lalu kita nunggu dingin setelah dingin kita bentuk-bentuk untuk bikin nastar ya teman-teman untuk buat nastarnya nanti saya akan kasih resepnya nastar ala saya ya nah ini hasilnya teman-teman bayangkan kalau bikin sendiri beli dua nanas itu murah sekali saya tadi beli cuma 100 inti ya teman-teman 50 ribu kalau uang indo dan lumayan gede itu tadi ya dan hasilnya banyak wah dan kita nunggu dingin setelah dingin kita apa bulet-buletin gitu kita bikin nastar atau kita taruh dulu ya teman-teman baru bikin nastar baru dibulet-buletin ya teman-teman karena persediaan dulu sewaktu-waktu mau bikin kue itu kita bisa simak terus videonya ya teman-teman anda boleh coba ini simple banget ya caranya seperti itu tadi airnya harus disurutkan terlebih dahulu baru dimasukin gulanya ya teman-teman biar tidak lama-lama untuk memasaknya ini lagi kumut-kumut di depan dapur tadi ya teman-teman oke terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat yang baru gabung ditonton dulu ya dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe juga terima kasih kami undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dan selamat menunikan ibadah puasa